Tim NLP Indonesia, lessons master trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Halo, selamat malam smart listener dan juga sahabat sonora dimanapun Anda berada. Senang ya, kita kembali bersama-sama untuk malam hari ini. Seperti biasa, kalau hari Kamis kita akan mendengarkan Smart NLP, Neural Language Program untuk malam hari ini. Saya Mira Hamzah, tapi tidak seperti biasanya, jarang-jarang beliau hadir ya. Ini timnya apa ya, namanya di-back dulu ya. Jadi kalau masternya berhalangan baru. Apa kabar, selamat malam Pak Ebdu. Selamat malam Mbak Mira, selamat malam smart listener semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah ya sehat ya Pak, kita nggak berasa nih, tahu-tahu udah mau di penghujung talah ya. Itu dia, itu dia. Nah kita ngopongin, kita ngopongin, tinggal menghitung hari gitu kan, ke 2019. Tapi iya loh, kalau yang namanya udah mau masuk ke tahun yang baru, pasti kita punya rencana ya Pak Ebdu. Rencana ke depannya apa, yang sudah kita lakukan selama satu tahun itu apa. Jadi saatnya sekarang nulis-nulis ya. Udah mulai mikir ini, terus sampe gaya bahasanya nih, resolusi tahun depan apa ya Cik. Walaupun setiap tahun udah bikin ya. Udah bikin, tapi tahun depan apa lagi, apa lagi. Nah itulah gunanya NLP nih disini, smart listener dan juga sahabat sonora. Untuk sekarang nih, kita mau tahu Pak Ebdu itu sudah menyiapkan empat tips membuat resolusi tahun 2019 itu apa tahun depan. Monggo, ini kita harus bagian. Sekarang gini deh, resolusi dulu itu apa sih? Saya mikir resolusi apa revolusi ya? Oh jauh banget ya revolusi. Oh jauh banget, tapi kadang-kadang jadi mirip buat smart listener dan buat kita semuanya. Kalau kita buru-buru ya, kok resolusi gitu kan? Kalau revolusi buat saya adalah sebuah apa ya, sesuatu yang memang besar sekali. Tapi resolusi sebenarnya juga hal yang sama. Cuman bedanya seringkali kita dalam membuat, saya mungkin baru sadar setelah sebelum saya belajar NLP, sering bikin loh Pak Merah, buat smart listener cuma, sering saya bikin. Mungkin dari 2003 sejak masuk dunia sales, atau sebelumnya sejak masuk dunia bisnis, di tahun 1999, sering saya bikin. Tapi saya baru sadar gitu setelah saya tahu dengan NLP, kenapa dalam proses membuat itu saya cuma buat aja. Jadinya enggak. Nah itu kayaknya, oh deh, dalam hati apa enggak? Sama Pak. Smart listener begitu mendengarkan saya dengan Pak Merah, mungkin malam ini juga mikir, iya iya, kita bikin loh. Saya pengen kurus, saya pengen pergi jalan-jalan. Tapi begitu tahun berjalan sampai penghujung Desember, kita cuma bisa nonton orang jalan-jalan. Jadi itu yang namanya resolusi ya Pak ya? Jadi kalau misalnya, saya nih ini tahun 2019, kayaknya itu yang oke banget ya. Kayaknya kecepatan. Oke bawa anak-anak liburan panjang, itu resolusi. Yes, itu Anda dan saya dulu juga sama. Kita berpikirnya adalah ini suatu proses yang, kadang-kadang kalau ini yang menarik nih, mungkin enggak tahu smart listener juga ngalamin yang sama. Atau Pak Merah, kita bikin di 31 Desember, Pak. Wah, apa itu, malam tahun baru, woy orang lain begitu pakai petasar dan sebagainya, kita berdoa. Perdoanya kencang banget, mudah-mudahan mulai besok detik demi detik kita doain. Terjadi gitu ya, mudah-mudahan terkabulkan gitu kan. Iya, tapi begitu jalan, kok? Begitu Desember, kok? Bahkan kita cuma melihat status teman, ya dia pergi ke sini. Ya dia duluan lah ya kan. Nah itu, mungkin bahas-bahasnya malam ini bersama saya, kita akan belajar bersama. Saya juga baru setelah belajar NLP, saya baru tahu fungsinya bagaimana mewujudkan sebuah resolusi dengan kuat. Artinya kita mewujudkan sebuah goal itu dengan kuat sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai resolusi yang sesungguhnya, yang enggak cuma lewat, ya gitu. Ternyata udah lewat doang. Ada empat tips nih Smart Listener, jangan lupa ya. Kita mulai yang pertama yuk, biar enggak kesar-ketir gitu kan. Yang pertama Pak Abdur, monggo. Buat Smart Listener, buat Mak Mira, malam ini yang pertama. Tips pertama bagaimana membuat resolusi di tahun 2019. Yang pertama adalah, sebuah resolusi itu harus dalam kondisi state yang positif. Artinya apa? Dalam bentuk kalimat yang positif. Sesuatu yang memang kita inginkan dan itu bentuknya positif. Artinya, contoh misalnya begini, saya ingin ke Paris 2019. Saya harus pergi. Kapan? Dan artinya apa? Kapan, dimana, dan dengan siapa. Semakin kuat itu yang kita bawa, itu membuat kita semakin ingin mewujudkan. Itu namanya state yang positif. Jadi artinya apa? Bahkan lebih banyak lagi orang bilang di luar sana menghayal itu loh. Tadi siang-siang ada teman saya di Facebook itu, dia punya itu 2019 akan punya Lexus 2, Tesla 4 gitu ya, BMW 4, terus rumah 7. Cuman saya tanya gitu, rumahnya dimana semua? Setelah itu saya baru sadar bahwa itulah sebuah khayalan. Nah, cuman kalau orang, oh ya, mungkin ini yang ada yang miss gitu. Ada yang kira-kira, oh belum komplit. Jadi yang pertama, mulai sekarang, coba bikin, tulis sebuah kalimat yang cukup positif. Saya mau, apa, contoh, saya mau pergi ke Paris 2019. Saya mau ke mana? Oh, saya mau umroh 2019. Bersama siapa? Kapan? Itu kita tulis ya? Di dalam satu lembar diingat ya? Ya, kalau orang di luar sana ngomong dream book lah. Kalau perlu kita bikinnya dan dengan bentuk yang real gitu ya, gambarnya real. Bahkan kita bisa bayangkan saya di sana begitu, kita tutup mata, kita bisa bayangin, oh saya akan ada di sana. Makanya orang lain bilang, ya, itu yang disebut The Javu. Makanya saya pernah ya, karena kita udah semakin kuat. Tapi sebenarnya, padahal The Javu tuh gak ada, emang udah dari pikiran kita ya Pak? Setuju ya. Ya, sesuatu yang memang ada yang muncul di dalam pikiran kita, yang itu sudah kita olah berkali-kali, kita bikin kisah visualisasi. Lihat, di perjalanan dulu masih naik-naik motor gitu ya, zaman-zamannya kuliah gitu kan, sama lihat. Ngikut-ngikut temen, enak banget yang naik mobil tuh gak keujanan, gak kepanasan kayak kita ya gitu. Sampai ketawa-ketawa sama temen gitu kan. Ntar lu juga punya, iya sih masih terus ngebayangin, bisa gak ya? Punya mobil gak dari pemberian orang tua, hasil sendiri. Setuju. Berapa tahun kemudian, iya loh, begini ya rasanya dulu kayak pernah. Berarti kayak The Javu ternyata bukan The Javu, karena dipikirkan terus ya. Makanya ada orang yang ngalami suatu hal yang, kembali lagi kenapa tadi poin pertama harus positif, karena bahaya kalau The Javu-nya atau The Javu negatif. Kita menginstall dari kita adalah, kayaknya saya adalah orang yang bakalan gak mungkin kemana-mana deh. Boro-boro, kita akan dalam kondisi yang, dia selalu bilang begini, alah, ngapain sih? Saya gak akan kemana-mana kok, ngapain sih? Gak akan lah, kebeli mobil udah pake ini juga cukup. Sampai, seusia saya sekarang, ya lumayan buat smart listener, usianya berapa sih, kok saya bilang. Pokoknya kelihatan di YouTube oke lah ya. Oh iya, kelihatan di YouTube ya. Terus sampai sekarang. Dia pake tetep dengan motor, ya saya sebutnya, depannya H. Motor antiknya ya. Dan itu, Astria 800 mungkin buat smart listener udah tau, itu antik banget itu kalau sekarang. Itu satu level, itu dua level, setelah udah 70 ya. Nah saya gak tau deh. Hidup di luar sana itu gak ada yang apa-adanya. Semua butuh ada apanya. Itu gambaran. Dan disitulah saya belajar. Jadi buat smart listener tadi, begitu ngomongin poin satu, mulai sekarang pikirkan. Positif. Positif. Spesifik di mana, apa, dan dengan siapa, Anda bikin. Terus Anda pikir, kalau mau lebih keren lagi, bikin. Kalau Anda kata saya dapat, itu apa yang terjadi di sana? Gambarkan. Nanti kita akan ngomong di poin keempat, bagaimana kita mengindrakan semua resolusi kita. Supaya apa? Supaya semakin clear dan nyata, spesifik, detail. Karena saya pernah, ya beberapa kali ketemu dengan peserta training. Ditanya, apa goal kamu? Apa cita-cita kamu? Membahagiakan orang tua. Positifnya harus spesifik, jangan globalnya. Menyenangkan orang tua, nyenangin gimana? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Dengan cara apa? Kita mau kasih apa sih? Mau kita kasih sebuah nilai rupiah? Setiap tahun berapa? Atau setiap bulan berapa? Setiap hari bendaka? Atau kita ajak jalan-jalan ke tempat yang real? Masa kita bilang gini, Ibu, Bapak, pokoknya saya ajak pergi yuk ke satu tempat. Mau umsi 100 ribu rupiah untuk mengganti coffee dan snack. Registrasi, ketik nama, spasi, daftar MI, spasi, jumlah orang, kirimkan 0812-11-12-959. Morning Inspiration Smart Happiness, Guilty vs. Sam. Sekaligus menjadi refleksi akhir tahun 2018 dan menyongsong 2019 yang penuh dengan tantangan. Smart FM, Bisnis & Inspiration. Mani weekend Anda dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga. Jadikan Sabtu Anda lebih berenergi dan bersemangat bersama kami dalam Smart Sports. Smart Sports, mendukung sportivitas dan mental juara. Kembali Anda ikuti Smart NLB, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart Sports, mendukung sportivitas dan mental juara. Smartizner dan juga Anda sahabat sonora dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang bergabung bersama kami. Kita masih membahas mengenai 4 tips membuat resolusi tahun 2019. Seperti apa sih selama ini saya udah bikin kok? Ternyata itu yang... Tidak mau ngomong sama siapa-siapa deh. Tidak ada yang tahu. Terus karena tidak mau malu aja. Bukan tidak mau. Terus ditawahin lagi. Terus ditawahin lagi. Kan saya mikirnya adalah, Aduh, kayaknya tidak mungkin deh. Biasanya orang-orang seperti itu sudah berkali-kali gagal. Sehingga kadang-kadang dia nunggu suatu saatnya. Terus berusaha saya. Ternyata tahun depan juga gagal. Dan itu membuat dia semakin yakin bahwa jangan ngomong sama siapa-siapa. Karena kalau ngomong semakin gagal. Oke. Buat smart business yang kedua, Saya sebutnya lebih ke arah bahwa Dalam proses membuat resolusi, Kita harus self-awareness. Kita tahu untuk kepentingan siapa membuatnya. Bukan saya membuatkan untuk anak saya, Atau saya membuatkan untuk istri saya, Atau saya membuatkan untuk orang lain. Atau Anda membuatkan untuk orang lain. Karena kalau kita membuatkan untuk orang lain, Itu bukan sebuah resolusi. Resolusi harus untuk diri sendiri. Untuk apa kita ingin itu. Kenapa goal-nya seperti itu. Dan kalau ditanya dalam bentuk. Kayak apa sih? Sehingga kendalinya ada di saya. Jadi kalau untuk orang lain itu namanya ngasih tahu ya. Motivasi. Mbak pasti bisa deh kemarin. Mbak pasti dapat kemarin. Mau tanya Pak Ebdu. Kalau resolusinya nikah gimana ya? Secara terwujudkan. Ya udah, 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 udah tahun depan saya harus nikah ya. Tapi hanya jangan nikah aja ya. Ada-ada ini yang nikah aja dengan saya. Nah Mbak Mirna. Nah Mbak Lina dan Mbak? Mbak Lili. Mbak Lili. Ini menarik. Kalau bicara secara neuro-linguistik programming, Ternyata kalau tujuannya nikah, Itu masih dianggap tidak spesifik. Tadi poin pertama kan positif dan spesifik. Positifnya sudah betul. Nikah. Positif. Cuma spesifiknya adalah, Positif. Bikin spesifik mungkin. Karena kalau enggak begitu dapat, Orangnya gendut. Enggak sesuai. Oh baik banget. Baik banget. Apa yang Anda inginkan semua dapat. Tapi secara fisik. Bikin spesifik mungkin. Bikin spesifik mungkin. Jumlah orang kirimkan 0812-11-12-9-59. Morning Inspiration Smart Happiness Guilty Versus Same Sekaligus menjadi refleksi akhir tahun 2018 Dan menyongsong 2019 yang penuh dengan tantangan. Smart FM, Business and Inspiration, Part of Major Think Network. Bikin spesifik dan positif. Kedua kontrol di saya. Dan yang ketiga Pak Alek. Bapak saya kasih jawaban sekalian dengan tipsnya ya. Mbak Mirah ya. Boleh. Jadi yang ketiga ini. Mengarikin the quality of all rapport system. Artinya apa? Menjaga kualitas rapport dengan semua sistem. Tujuannya lebih ke sini. Pada saat saya tahu nih. Resolusi saya adalah ini. Saya ingin pergi ke Aris. Misalnya tadi yang 2019 saya ingin beli rumah. Misalnya Pak Alek itu 70. Nah saya enggak tahu Pak. Tadi Bapak bentuk rumah itu rumah apa-apa. Karena saya dalam kelas. Dalam saya ngajar selalu berbicara ini. Kok saya sudah ngajar. Ya saya sudah punya cita-cita yang beli rumah. Kok kenapa enggak pernah. Bu, sebenarnya sekarang Pak Alek ingin sebuah rumah. Rumah di mana Pak? Di BSD kah? Bapak punya punya rumah di Kelapa Gading kah? Pengen di Enteng kah? Di Depok kah? Atau di Bogor kah? Atau di mana? Dan bicara kita berbicara sebuah tempat. Kita juga kalau perlu kita visualisasi bikin. Saya jadi ketahuan. Waktu mau punya mobil. Pokoknya punya. Begitu benar-benar dapat. Mbak Mirah. Masih dulu enggak pengen yang ini. Itu enggak. Ya Pak. Ada yang cerita saya. Iya ya ternyata. Saya ingin waktu saya cerita kenapa Mbak Gli. Jadi ternyata harus saya mau punya mobil. Mobil yang tipenya ini saya kurang bersyukur ya. Dan kita akan menganggapnya Bapak. Kok kenapa ya? Saya kok dikasih cuma ini doang. Kasih sudah upaya. Sebenarnya kalau Bapak ketahui. Kalau Pak Alek kembali kerasa sukur. Bayar kotakan. Itu sebuah proses. Ada orang yang setiap tahun kotakan pun enggak bisa bayar. Sehingga enggak lagi pendana lagi. Dan itu petakannya semakin mengecil. Dari sekian ada ruang tamu. Ada kamar mandi. Dan semuanya tadi enggak ada ruang tamu. Cuma kamar mandi. Sampai terakhir cuma kamar duang. Enggak ada kamar mandinya. Nah itu adalah sebuah proses. Nah kembali lagi. Mudah-mudahan Pak Alek setelah malam ini berpikir bahwa. Oh iya secara ekologi. Secara kondisi ekosistem dari individu saya. Dengan saya punya impian ini. Punya goal ini. Punya resolusi ini. Bagaimana mengharap hidup saya. Apalagi Pak Bersambung juga dengan visualisasi yang cukup jelas. Saya bayangkan anak saya nanti ada di sini. Istri saya. Saya bayangkan rumah ini. Dan bagaimana dengan pekerjaan saya. Bahkan yang lebih keren lagi. Orang-orang di sekitar saya akan ngomong saya apa. Dan ini menarik banget. Bagaimana dengan pekerjaan saya akan mengharap hidup saya. Kadang-kadang NLP buat saya ada orang yang menikmati itu. Wah itu jadi kayak yang selalu. Kayaknya itu punya orang yang bekerja sama besar-besaran. Bikin sebuah geng yang membantu kita untuk memujudkan. Memujudkan niat kita. Dan itu tanpa kita minta. Oke. Ada dua atau tiga. Ada Fuki. Fuki di Pekanbaru. Kita tembakan ke Pekanbaru ya. Tapi kenapa ya? Sekarang genung. Karena banyak yang beset. Gimana supaya membuming. Terima kasih Pak Fuki. Kita di awal udah kita buka Pak Sankan. Kalau kita bikin bis. Mungkin ada sama kayak saya. Bikinnya nggak satu. Bikin empat. Bikin lima. Tapi setiap tahun kayaknya ketawa sendiri sama bikinan kita. Sampai kita bosen. Sampai kita berpikir. Nggak mau ngomong sama siapa-siapa deh. Ada resolusi Kak? Pokoknya gue mau ya saja. Ngalir aja. Ngaseran saya buat Bapak adalah. Tadi Pak. Coba Bapak Rundun kembali. Apakah sudah positif? Kalau memang betul positif. Kayaknya semua resolusi rata-rata kebanyakan positif. Sudah spesifik belum? Sudah Bapak. Bentuk dalam bentuk. Misalnya kalau tempat atau barang. Itu bentuknya kayak gimana. Tadi kan Mbak Imera udah sharing. Pengen punya mobil. Tapi kayaknya mobilnya itu. Alhamdulillah. Nah. Cuma lupa. Karena alhamdulillah belakangan. Sekarang baru begitu ngomong. Kalau saya lebih ke arah bahwa goal itu memang Bapak inginkan betul-betul atas keinginan Bapak sendiri. Jangan jenuh-jenuh. Sehingga kalau misalnya dibikin secara visual kita bilang kalau nggak terjadi apa yang terjadi dengan orang yang kita sayangi. Apa yang terjadi dengan orang tua kita. Apa yang terjadi dengan teman-teman kita. Semakin tinggi fear-nya Bapak. Atau rasa malunya. Atau rasa takutnya. Maka semakin ingin wujudkan. Bahasa seringnya gini deh. Capek ada. Namanya juga kerja. Namanya hidup. Marah. Sering. Tapi begitu tahu semakin besar impian kita. Terima kasih.